selamat menikmati untuk lampu backlightnya menyala namun layar blank kebiruan kita saksikan ya hanya blank seperti itu ini model Tico nya model Tico yang kecil IC DC to DC nya SM4186 seperti TV aqua dan polytron seri lain PLD32T7511 ini sama oke langsung kita lakukan pengecekan tegangan dulu di area Ticon untuk prop hitam multitester jangan lupa dicapitkan ke ground dulu oke disini adalah VCC input Ticon atau VIN ini 12V disini kita langsung cek saja setelah views ini kita lihat 11,7V ini termasuk normal ya selanjutnya kita cek tegangan disini harusnya ada 1,8V disini ya masuk 1,8V dan untuk test point di bawahnya dan untuk test point di bawahnya tegangan 3,3V kita lihat masuk juga ini 3,28V selanjutnya di AVDD disini untuk tegangan AVDD ini tidak ada ini sangat kecil ya sama saja dengan tidak ada tegangan ini istilahnya AVDD tidak ada dilanjutkan ke VON atau VGH disini VGH atau VON juga tidak ada dan selanjutnya di pin VGL ini sebelah sini VGL atau VOFF ini tidak keluar tegangan juga ini seharusnya ada sekitar minus 10V ini tegangan min ya oke untuk kemungkinan besarnya IC DC to DC converternya ini bekerja ya karena sudah bisa mengeluarkan tegangan 1,8V dan 3,3V ini kemungkinan besar layarnya yang short atau jalur di dalam panel layar yang short sehingga menyebabkan untuk tegangan VGH, VGL dan AVDD tidak bisa keluar dan untuk solusinya kali ini saya akan melakukan cutting jalur pertama di sebelah kiri dulu jika biasanya saya melakukan cutting jalur di 10 jalur sebelah bawah ini ya dibalik tikon ini namun untuk kali ini saya akan melakukannya di bagian atas saja oke disini ini ada 2 jalur yang double ya ini nanti kita potong sekitar 6 jalur dulu disini ini 1 2 2 1 ini ya oke jadi pertama kita potong dulu 6 jalur ini oke siap kita potong disini ini 1 ya ya cukup 6 jalur seperti itu dulu oke langsung saja kita fokus ke pengukuran tegangan yang tadi hilang sebelum kita cutting yaitu tegangan AVDD disini kita saksikan sekarang tegangan AVDD sudah keluar ini 15,47 volt selanjutnya di tegangan VON atau VGH ya disini ini juga sudah keluar 30,4 volt ini sepertinya normal semua ya tinggal tegangan VGL nya disini oke di tegangan VGL juga sudah keluar ini negatif 10,4 volt dan sepertinya ini pengukurannya sudah normal semua ya untuk tegangannya sekarang kita intip untuk hasilnya oke sudah berhasil ini kita saksikan sudah clink berarti untuk cutting jalur kali ini berhasil oke semoga bisa bermanfaat untuk kita semua cukup sekian video saya untuk kali ini jangan lupa tonton konten-konten saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton